Nyobain semua sarapan yang ada di Hotel Bintang 5 di Korea Good morning guys Hari ini aku mau ngasih liat ke kalian sarapan apa sih yang kita dapet kalo makan di Hotel Korea Yang pertama aku shock guys, ini ada kerang Aku gak pernah nemuin ini sih di sarapan hotel di Indo Lanjut, ini aku juga nemuin gyoza Aku udah tanya ini halal ya guys Nah kalo ini kayak di hotel-hotel di Indonesia juga nih Tapi aku baru pertama kali mau nyobain nasi goreng di Korea, rasanya gimana Ada nasi goreng, ada mie goreng, kurang lengkap kalo gak ada omelette-nya ya gak sih Nah ini aku pesen satu omelette juga Pake keju gitu Nah sebenernya pilihannya masih banyak, tapi ini dulu yang kita ambil Sebelum aku cobain makanannya Aku tuh self-hoc sama salah satu komenan kalian yang ini nih Kak, selama di Korea full makeup terus jerawatan gak sih? Aku tuh gak sama sekali takut jerawatan walaupun full makeup kayak gini Karena aku tuh pake paket lengkapnya Garnier yang pertama Garnier Micellar Salicylic BH Ini tuh ngangkat semua makeup sama kotoran Kurangnya 99% bakteri penyebab jerawat Dan liat nih, makeup aku keangkat semua Lanjut, ini yang gak boleh ketinggalan juga Garnier Bright Complete Anti-Acne Gel Wash Ini ada 2% Vitamin C Salicylic Acid Yang bantu nyerahin ngelawan jerawat Lembut banget sampe pori-pori tersembut juga bersih Nah terus kalo udah kering, aku pake ini nih Garnier Bright Complete Anti-Acne Serum Ada 4% Vitamin C Salicylic Acid Niacinamide Dan AH buat ngurangin tanda jerawat Lawan jerawat terus samarin noda hitam di wajah Ini tuh udah kombo yang pas banget Aku udah pake beberapa hari dan liat deh progresnya Ini before dan ini afternya Lihat, bedakan Lihat, bedakan Tanpa rasa ketarik, cekat-cekit Lawan jerawat dan makin cerah pokoknya Pokoknya beruan deh, kalian cek di e-commerce untuk produknya Oh wait, aku udah lapar banget guys Waktunya kita cobain satu persatu Yang pertama ini gyoza, menurut aku be aja ngede rasanya guys Nah ini nih yang aku penasaran banget kerangnya Menurut aku ini kerangnya fresh banget Jadi gak bau amis Terus kue yang ada di kerang itu gak tau kenapa Seger banget Ini baru enak, aku kasih 8 pers 10 Lanjut, aku nyobain nasi goreng Korea Menurut aku ini kurang asin dikit Tapi omelatenya, uh enak banget Menurut aku ini so far oke sih rasanya 7,5 pers 10 Ini tadi aku juga ambil smoked salmon Menurut aku enak banget 8,5 pers 10 Nah udah semua, aku mau nyobain lagi makanan yang khusus Cuma ada di Korea doang nih Ini aku ambil nasi ketan gitu Terus rumput laut kimchi Ada daging bulgogi juga Menurut aku ini nasinya kayak ketan enak banget deh Nah ini aku mau eksperimen Nasinya aku campurin kenori sama kimchi Dan ternyata emang aku tuh gak bisa makan kimchi sih Ini aku kasih 7 pers 10 Wah gila sih aku kenyang banget Tinggal nunggu waktu setoran aja nih Coba street food di Korea Gila rame banget Yang pertama aku pengen nyobain ini nih Frozen s'mores Nah ini harganya 100 ribu ya Ini dibakar guys Masih mana ice cream Bangkar aku om Buang panas Thank you Langsung aja kita cobain Kita kepanas ini Terusnya dia Luarnya tuh pahit Tapi nanti pas di dalamnya tuh manis guys Terus di dalamnya ice cream Tentu saja dia keras Kalau makan tuh kayak aneh gitu Tapi kayak ternyata enak 7,5 pers 10 Guys nemu mochi Nah dia penampakannya kayak gini guys Kita ambil sendiri Hujur udah laba banget yang cobain ini Dia kayak slimy gitu ya Kayaknya di dalamnya tuh Strawberry-nya cuma satu deh Ada banyak 9 pers 10 Nah ini dia aku cari-cari guys Tuh shrimp king Kemarin pas aku cobain Bener-bener enak banget Bang, batternya banyak banget Demi Allah abangnya dari samping Kayak sendung gitu ya guys Thank you Sebenarnya kita minggu setengah jam untuk ini Harganya tadi berapa fel? 90 ribu ini Katanya disuruh dikasih garam guys Ini 9,5 pers 10 Bener-bener enak banget Ini ada yang jual daging guys Demi Allah bau butternya kayak gila deh Ujur enak banget Iya harganya 170 ribu guys Oke makan di restoran ya Kan steak harga 170 ribu Yeay Penampakannya disi banget ya Pas digigit Bro terlihat keluar semua ya Kita kasih rate 8,5 persen Demi apapun gak bohong Potato twist disini tuh enak banget Ini harganya 50 ribu Ini aku kasih enak makan setengah Terus itu Next kita cobain Oreo churros Jadi ini churrosnya dibikin dari Oreo guys Harganya 40 ribu guys Kita cobain churros rasa 40 ribu ini ya Oh ini dia dapet krim ini juga Hmm Hmm Guri-guri nya suka banget Manis guri gitu Ataupun sama Oreo churrosnya jadi mantep banget Temennya rate nya 9 pers 10 Kan kalo kesini harus cobain Temenin aku nyobain semua tempat makan viral di Korea yuk Ini dia nih yang paling aku tunggu-tunggu kalo ke Korea Kulineran di resto yang paling terkenal disini Salah satunya ini nih Tempat makan gurita yang terkenal banget di Myongdo Walaupun tempatnya terpencil gini guys Tapi jangan salah ini review ratingnya tuh tinggi banget guys di Michelin Wah kayaknya tempat ini beneran enak ya Soalnya aku dari tadi ngeliat ini orang Korea semua yang makan Nah disini tuh yang paling terkenal ada menu gurita gorengnya guys Untuk appetizernya kita dikasih sup kayak gini Dan dikasih mie nya juga Nah ini nih bintang tamunya Gurita gorengnya Wah ini sausnya berberan merah banget Nah aku baru dikasih tau kalo cara makan nya tuh dicampurin ke nasi Sekalian sama kimchi dan sayur-sayurannya Terus diubek-ubek kayak gini nih guys Nah ini penampakannya jatuhnya kayak bim-bim bab ya Apapun aku udah ngiler banget Langsung aja kita cobain Eh loh kok enak ya Bumbunya tuh kayak bumbu ayam bakar gitu loh Aku kasih ini 9 persepuluh Nah untuk noodle soup yang tadi Ini aku cobain ternyata rasanya hambar guys Next masih di daerah Myeongdong Seoul juga Ini aku nemu restoran namanya Premium Cheese Duck Galbi Demi apapun ini juga penuh banget restorannya Terus lucu banget lagi Semua orang yang makan dikasih celemek kayak gini Nah jadi dia tuh cuma jual satu menu guys Disini tuh ayam, kimchi, keju udah Tapi sumpah ini porsinya gede kali Buat 4 orang bisa guys Meler gak sih ngeliat keju yang meler-meler kayak gitu Nah kita cara makannya kayak orang-orang Korea ya guys Dipakein selada gitu dan ya Allah ini enak banget Rasa kimchi tuh kayak ada manis-manisnya gitu loh Pas banget di lidah Indo menurut aku Dan ini seporsi termasuk murah guys Buat 2 orang 300 ribu Oh iya by the way Dari kemarin di komen pada banyak banget yang bilang pengen ke Korea Bentar aku tuh punya saran Coba deh Dari kalian ke Traveloka Travel Fair dari tanggal 25 September sampai 1 Oktober Di mall kota Casablanca ya Discount tiket pesawat up to 400 ribu Untuk destinasi ke Korea Discount up to 475 ribu pembayaran dengan mastercard debit Dan masih banyak lagi guys tuh liat Wah sumpah promonya mantep banget guys Gak usah bingung kalian tinggal kesana aja duduk manis Nanti sales agentnya mereka bantu booking Eh bentar dulu mereka juga ada fitur 100% refund guarantee Jadinya kalau kalian gak jadi berangkat dalam kurun waktu 24 jam sebelum penerbangan Kalian tinggal info nanti bakal diganti 100% coba Fiturnya bisa dipakai sampai 10 bulan ke depan dari tanggal pencarian Don't worry no rugi deh guys Nah next ini dia tempat makan viral selanjutnya Ini tempat makan Indonesia di Korea guys Jujur aku gak expect pilihan makanannya banyak banget Dan ini semua menu-nya makanan Indonesia guys Khususus buat nge-review semua makanan yang ada di restoran Indo di Korea ini Aku bikin video terpisah jadi nanti kalian nonton ya Nah restoran selanjutnya Ini setiap aku ke Korea pasti kesini Aku gak ngeliat ada turis disini Semua isinya orang Korea Dan makanannya emang makanan otentik Korea sih Dan selalu rame restoran ini Kita review ya satu-satu Oke menu yang pertama ini ramyon Kayaknya belum afdol deh kalau ke Korea Belum nyobain ramyonnya Sejauh aku nyobain ramyon di Korea Ini yang paling enak sih Terus menu wajib juga kalau ke Korea ini Dakbal Bumbunya asli ini kayak bumbu ayam bakar Terusnya aku juga nyobain gurita dan ternyata be aja guys Oke di next video aku bakal nyobain jajang-gejang Untuk pertama kalinya di Korea langsung Sampai jumpa di video selanjutnya